hai 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 New welcome back to the channel abex ya seperti yang telah kujanjikan sebelumnya kita lanjut ke part 2 penjelasan dari fitur-fitur raja yang ada di shield of destiny yang kedua ini aku akan menunjukkan ke fitur namanya skill ability karena masih banyak temen yang belum paham tentang skill ability ini Hai baik kita mulai langsung saja skill ability ini ada tiga komponen ya kalau misalnya arcan barna redup konekos kelahan seperti ini ada tiga komponen penting tinggal komponen utama dari skill ability ini yang pertama jam kompos yang kedua game setting yang ketiga game equipment oke karena itu ketika aku jelasin game kompos game kompos ini apa agen kompos ini gunanya untuk merubah namanya jenis 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 kita miliki ini menjadi tipe basal dari normal ke G itu tinggal masukin aja batu-batu nanti dikompos seperti itu nanti jadi dia gg dia dari G ke DG dari DG ke DG DG ke XG gitu dan dia itu dapat batunya random misalnya kita coba contohin disini pakai batu DG keliat dengan tetapi ini jenis batu normal Hai bagi normal ini kita pakai seperti ini ya ya tinggal kita masukin aja atau cara lainnya itu bisa dengan seperti ini tetapi biar cepet ya tinggal diregister di register bandel seperti itu Hai register bandel register kompos register kompos seperti itu biar lebih cepat dan menilai waktu pi bisa juga dengan cara dimasukin manual seperti ini cuman dan kadang itu lebih goros waktunya aja nah kita kompos itu bisa file file itu dia jadi dari normal tetap normal kalau berhasil dari normal jadi G kalau dia hasilnya dari ini nggak ada yang menentukan dia betul random banget misalnya dari batu diri batu merah bisa aja jadi batu hijau terdiri batu merah ada yang ada yang menentukan kalau kita ngelebur batu merah batu merah kasih jadi G atau batu merah jadi BG nantinya dan begitu juga semangat contoh aku betul-betul merah kompos jadinya batu lagi ini gagal karena dari normal jadi normal lagi seperti itu itu simpelnya untuk penjelasan dari batu kompos ini kompos jenis ini Hai jadi dia itu tidak menentu gak menentu dapetnya apa seperti itu dan batu-batunya itu ada tiga jenis ya batunya itu ada tiga jenis ini udah aku pisahin sesuai jenisnya yang masing-masing jadi kelihatin minyaknya yang ini supaya enggak pusing lihatnya jadi untuk batu biru itu ada lima batu batu hijau tiga batu-batu merah itu ada lima batu tiga seperti itu nah kalau batu biru itu apa batu biru ini untuk skill-skill recovery skill-skill yang bisa menghilang juga Hai drung dipakai pada pos kita atau pada cef yang ada skill-skill lainnya itu bisa menghilang pakai batu biru ini dia ada beberapa jenis batu ada batu skill-skill reduction skill-skill reduction ini untuk mengurangin kosnya kosnya maksudnya disini kosma ap-nya jadi misalnya kan disini ada peh eh 150p pakai ini berarti nanti bisa turun berapa persen tergantung kita bukanya berapa seperti itu pada titik oleh tingkris lalu ada yang di cover Inggris lalu ada kundum di kris lalu dokter inggris Hai Nah kalau dibatuh hijau itu ada skill-skill reduction sama skill-skill reduction untuk ngurangin gula ap-nya dan tupu hijau ini gunanya untuk skill-skill buff buff itu contohnya kayak yang kau di gunner itu sampai isai oke itu skill-skill buff ini pakai batu hijau seperti itu IT jadi gunanya buat aku dan ikris atau bahagian durasi inggris seperti itu Hai nah lalu dibatu merah itu ada akurasi inggris dan kriptek teringkris ada kondon di kris ada kriptek inggris ada dinex inggris seperti itu nah sekarang aku akan menjelaskan gunanya masing-masing batu dan yang paling sering digunakan di tiap jenis batunya Hai karena di beberapa jenis batu itu ada yang enggak pernah digunakan bahkan kendrung tidak kita gunakan seperti itu Hai yang pertama untuk batu eh biru yang recovery ini paling sering digunakan sama apos itu eh kodon dikris ya yang kodenik disini yang paling sering digunakan Hai dan dia itu fungsinya untuk ngurangin koden dari eh bahasnya apa bahwa filenya itu terus ada lagi good factor Inggris biasanya ini gunanya untuk meningkatkan balik untuk dipakai pada chef atau pada pos juga fungsinya gimana jadi ketika kita ngelakil itu dia bisa dapat critical critical hill gitu nah critical factor sama critical rate inggris ini dua hal yang mungkin namanya hampir mirip cuman fungsinya berbeda jadi aku jelaskan dengan contoh sederhananya ketika setingkris ini gunanya untuk meningkatkan change critical dari suatu skill seperti itu tapi critical factor Inggris ini gunanya untuk mengamplify atau menggedekan atau mengkali dari juga criticalnya misal eh skillnya mungkin ketika hanya itu dapat sepuluh ribu kilo nah tapi kalau dengan create factor Inggris dia bisa jadi 1200 1500 sepantang persenannya selainnya beda-beda nantinya dan ini sering banget dipakai tapi jarang untuk beberapa ski jauh lainnya pos mungkin juga pernah makanya juga karena lebih cenderung menggunakan bagian inggris atau duration yang ini ya yang full dan dikris tetapi dipakai untuk chef karena chef butuh pakai batu ini di skill fotonya seperti itu Hai terus selesai cover ini enggak pernah dipakai kolon dikris ini ya eh sama cover inggrisnya jarang sih saya cooldown atau fit factor Inggris menubah kebiru ini paling jarang kita gunakan Hai dan takut pun jarang menggunakannya seperti itu lalu kita lanjut ke skill of skill yang paling sering kita gunakan dua ini karena ketika untuk menghemat ap itu sangat tidak berguna dan slot itu terbatas itu lalu undang dikris dan kumpulan bakteris inggris biasanya biasanya digunakan di appos itu di hfm jadi di hf-nya satu di hf-nya satu jadi masing-masing skill itu punya yang dapat kumpulan dikris dan buat diri singkris ini berguna banget karena berapa sebab yang kayak opv hfm itu ketika kumpulan dikurangin dan durasi babnya ditambahin itu kan berefek banget buat para hitter-hiternya nah penyanyi perlu gua batu ini pada apostol Hai tuh lalu untuk batu XC yang batu XC yang batu merah batu merah ini dia ada lima batu juga ada akurasi inggris ada critfactor ada kondisi ada critical rate increase sama damage increase nah kalau untuk batu merah ini yang paling sering digunakan sebenarnya cuma tiga ini cuma damage increase critfactor atau kondisi kondisi nah kalau demikin critfactor inggris sama kredit rating kesini yang ini sama dan ini ini perbedaannya itu tadi sama seperti yang di atas kita lihat itu gunanya untuk menambahkan change critical nya critical factor itu mengkali critical nya jadi lebih tinggi begini nya kayak contohnya paling sering dipakai di gunner di assassin seperti itu yang bahwa ini dia sering dipakai di assassin kayak kalian pernah lihat itu di assassin aku pakenya buff duration increase seperti itu Hai nah biasanya itu critfactor inggris ini terpakai banget terpakai banget ketika bosing betul-betul kita lagi dan jenis gitu ya Hai dan ketika lakukan juga berfungsi banget jangan takut untuk tidak masuk critical karena untuk saat ini kita dan jenis tetap untuk link ataupun bosing gitu kalau kita dapat berfapos kritikal kita tidak tinggi banget jadi James buat ketika itu akan lebih tinggi dan mungkin bisa serangan critical terus seperti itu timbang kita masukin batu fitur inggris ya better kita masuknya critical factor inggris sama demik inggris dan satu skill itu enggak bisa di double batunya misalnya contohnya skill ini precision shot tinggal bisa dimasukin critical inggris dua kali atau demik di satu-satu dan dia dipakai untuk di skill lainnya lagi kalau untuk hitter-hitor biasanya itu dua batu ini aja yang dipakai Hai nah rata-rata disini tuh untuk skill hit itu ada dua yang lumayan berasa ya kayak di assassin amputed sama apa setelah gitu yang main yang skill ini gua lupa namanya kalau di gunner ada decision set sama headshot Oh di Archer ada triple roll sama roswal dan di mana lagi ini semangat waktu itu apa yang vampir-fampir itu kalau tiapu nggak main soalnya di FB juga gitu itu ternyata dua skill yang mempengaruhi dari demikian dan pop demikian besar dari hitter tersebut dan bisa dipakai jenis job-job yang berskill kalau job-job kayak berseker nah makanya dia agak kurang penggunaan berseker sekarang karena dia nggak bisa dimasukin batu-batu ini di skill seperti itu Hai lanjut aku lanjut ke bagian kedua jenis setting jenis setting ini apa banget jadi sebenarnya ketika kita punya batu RG normal atau XG atau DDT biasa sudah di XG ya kita itu harus membuka dulu setting jam jenis ini di sini ada 10 bulatan ya 10 bulatan ini kita akan mencari persenan setinggi-tingginya untuk jenis persenan kita seperti itu contohnya disini akurasi increase dan biasanya biasanya orang-orang diselutup ini akan ada tiga pilihan ya tiga pilihan bisa bintang bisa bulan bisa matahari nah biasanya orang-orang diselutup pakai trik ada trik-triknya ya bisa bintang semua tapi paling sering itu dia menjual bintang semua misalnya kayak gini eh aku dapat kurang bintang yang ternyanyi nah dapat 8 bintang seperti itu itu rata-rata yang jual 2 batu critical factor 8 bintang atau 9 bintang atau langsung persenannya dia jualnya tapi bisa juga dengan cara mengharapkan keberuntungan keberuntungan yang itu seperti apa kita tahu disini yang paling tinggi itu persenannya dapat dari yang matahari seperti itu bisa tiga kali lipat kek-kali lipat kolongin malah biasanya itu dia coba matahari satu sampai sukses gitu soalnya nyari matahari ini konsolnya dia kelenkri dihapus seperti itu nah ketika sudah dia telahkan kali gagal kayak gini 8 kali tebal dia punya satu kesempatan yang paling besar seperti itu Hai Samsung ini tapi paling bagus itu biasanya satu matahari dan yang eh dapat ibaratnya garansinya misal dapat satu matahari yang lainnya gagal itu garansi dapat yang ini tapi kalau dua matahari itu udah nggak bisa lagi dapat ini jadi biasanya tuh bermain dari keberuntungan masing-masing player jadi ketika punya batu yang satu matahari dan satu target ini ya ini gambar apa sih bintang bintang yang bintang nggak apa sih ini ini ya pokoknya gambar yang ini ini bisa setara dengan 9 bintang seperti itu itu jadi ketika satu matahari dan satu ini setara dengan sembilan bintang Hai terus keken kan aku cuma satu ini kan nggak dapat matahari jadi setaranya ya sama yang Hai makan bintang malah lebih kurang lebih kecil dari lapan bintang seperti itu ya 8 bintang aja jadi 1,6 ke sembilan bintang ini satu yang ini satu keempat ponsel aku tadi dapat satu matahari berarti dapat totalnya 2,2 seperti itu jadi dia setara sama dengan 9 bintang biasanya seperti itu atau biasanya ya udah nyari-nya langsung ke bintang semua gitu tapi resikonya atau bintang semuanya kecensi gagalan yang paling tinggi temannya kalau Hoki bisa dapat bintangnya full 10 bintang seperti itu ini gagal-gagal-gagal-gagal 7% untuk demikin fisnya seperti di bus dan yang paling hal biasa yang seperti bintang atau yang satu matahari satu ini desa harga lumayan hal dan yang harga tertingginya itu di demikin kris sama quick factor increase itu semakin tinggi persenannya semakin tinggi pulah harganya yang kedua biasa biasanya itu di batu buff yang buruk di sini kris sama problem decrease cuman rata-rata itu bisa dicari sendiri gitu karena yang untuk ketika kita nge-game kompos itu untuk kesempatan keluar ke factor increase sama demikin fisnya kecil banget guys jadi ibarat kayak change yang keluar itu cuma sekian persen gitu tapi kalau yang batu hijau ini dua ini lumayan sering keluar ketimbang batu yang merah setiap yang demikin fisnya petreker increase nah lalu aku jelasin yang ke-3 jam ikutnya Oh sebentar aku lanjutin dulu nah ketika kalian sudah selesai dapat beberapa bintang ini ada dua pilihan mau kalian jual atau kalian pakai sendiri kalau kalian pakai sendiri harus kalian tanjuk dulu kalian kalau sudah sudah diantok dia itu akan jadi untradable ada tulisannya against the coming grid karmus untradable gitu jadi dia enggak bisa dijual lagi dan dia menetap di chart tersebut yang bisa masuk Bang juga Hai selanjutnya game ekip disini aku pakenya batu XI yang merah untuk skill-skill dendek aku seperti ini salah misalnya buat dungeon kalian pakenya skill yang paling besar seperti itu seperti ini kalian pakai skill-skillnya yang di skill paling besar demiknya ya tapi kalau buat clearing buat hunting ini berupa lagi posisinya sesuaiin sama skill area kalian yang paling sakit tuh kalau aku disini skill area yang paling sakit itu full-auto jadi aku masukin full-auto seperti itu nah disini kan satu skill ini bisa masuk dua batu equal factor sama demi increase kalau yang ini dia 10 bintang aku dekatnya yang yang ini 8 ke 8 9 bintang ini 9 bintang ini 8 bintang Hai ketika gunanya yang 9 bintang Hai dan ini mempengaruhi banget 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 gimana ketika kalian pakai batu ini skill ini kayak juga anggapannya itu ini nampaknya bisa sampai 70% bayangin dua ini 70% keselnya mungkin hitungannya 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 demik aku mungkin cuma berapa juta untuk skill headshotnya Coba kita headshot ini pun eka ini ya Hai tanggap pakai itu sama sekali jadi bener-bener yur demiknya diperlangsung yang pakai full ethic takutnya nanti malah kelihatan demiknya dan enggak ada chance double demiknya dari daners itu kita harus cek beberapa kali ini yang pertama aku coba tanpa batu dulu kebatu satu juta tujuan jatuh plus sesuatu ketika kamu tuh titik awalnya tadi kita ngerti ke hai 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 ketika 400 satu yang kedabal demiknya kedabal demiknya kedabal demiknya tipe juta empat ratus ini yang dia tempat double demik sekarang aku pakai ketidik kritikal dan double demiknya kehitungannya 17 dan 34 sekarang aku pakai batu jemskilnya jemskilnya ini ini 3,1 itu berung kutikal yang double damage double damage ya masih yang ini kasih di single demiknya gunner tapi dari sini kita udah kelihatan demiknya tuh 6,2 naiknya sampai dua kali lipat dari dari temek seharusnya seperti itu Hai coba yang aku pakai disini enggak ketek teringkris ketika dia kritikal tinggal enggak jauh beda ya enggak jauh tinggi nah nih kritikal 4 juta itu double damage-nya 4 juta kalau dia enggak kritikal yang lebih kecil lagi semangat ya kalau saat ini dengan bahwa-bahwa nya apos itu kemungkinan kritikal tidak tinggi jadi kalian jangan takut untuk tidak maksudnya kritikal kayak ini aja pake bakapos kritikal terus demiknya ungu terus jadi ngebedain demik kritikal sama nomor kritikal itu dari demiknya demiknya ini atau biru seperti itu guys oke eh itu double demiknya waktu itu kalau dia enggak ada berdamage cuma dua komaan tapi double demiknya di percukaan dan aku pakein batu aduh hai 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 eh sorry guys disconnect ya salah informasi sekarang ini aja for speseng dan hunting asisten salah-salah tekan Hai nah tadi lanjutnya ketika aku masukin skill yang menambah respecter increase itu demiknya berkali-kali berlipat jadinya jadi gila-gilaan yang ketemu koma satu ati naiknya dua jutaan atau dua jutaan kalau kita bandingin dengan tidak pakai demikin krisen 4, ya Hai berarti eh berapa persen bedanya harusnya sih perbedaannya terhampir sama ini ketika enggak pakai dan sama di 2,4 masing-masing batu itu menambah demikin kakutu dua jutaan bisnis itu hitungan aku enggak pakai hari ini sama sekali ya enggak pakai Hai terlalu ekip aku tetap kekut otomatis akan dikali lagi sama impisnya sama kalau demik dari TBS dari kostum dari ACC kita nambah semua dan itu semua akan terkali-terkali-terkali semakin besar lagi seperti itu bayangin ketika kalian damage di squid misalnya kalian sudah sampai 50 juta nah jenisnya karena kalian nggak pakai batu itu cuma 50 juta jajuan pas kalian pakai batu titik dan demikin kris kalian bisa sampai 100 juta lebih naik demik kalian seperti itu karena tadi itu ini aja naiknya sampai sekitar dari 1,7 ya seperti 3 juta lebih ketika naik sekitar 100% ya bukan 50% 100% dan naiknya 100% jadi misalnya dari demik 60 juta berarti kalau 100% bisa jadi 120 juta tempatnya seperti itu guys makanya itu aku selalu meminta orang-orang bertanya sama aku tuh buat teknik apa ya ini polusinya untuk naikin demik itu apa ya ini solusinya solusinya pakai batu-batu ini untuknya kalau bersyukur dia nggak bisa dibatuh ini jatuhnya bersyukur agak sedikit tertinggal saat ini Hai seperti itu dan untuk ngebuka ini harus ada biaya dan ini setiap level berbeda cuman kalau kalian udah level 21 jalan dah bisa buka empat ini empat slot di level 300 bisa nambah satu slot lagi cuma disitu aja perbedaan levelnya ya untuk jem skill kayaknya cuma itu aja yang bisa menjelasin karena menurut aku udah cukup jelas ya semoga temen-temen paham tapi kalau seandainya ada yang kurang kurang jelas Atau kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar oke sekian thanks for watching like, comment, and subscribe